Artinya kalau banyak formasinya ada 2, artinya 6 yang ikut Pak, terkait ini Pak, misalnya di khusus untuk guru ya Pak ya Misalnya di salah satu sekolah yang dituju atau ada formasi itu Kemudian di antara yang kelamaan itu tidak ada yang mengenuhi passing grade atau tidak lolos Itu bagaimana penentuannya ini Pak? Pertanyaannya saya jawab Pertama terkait dengan pelaksanaan SKP Pelaksanaan SKP ini kita sebenarnya belum ada jadwal yang pasti Karena memang sesuai dengan penghidup dari pemerintah pusat Saya bilang hal ini dari Badan Yogyakarta bahwa pelaksanaan TES SKP itu akan dilaksanakan Dari akhir Maret sampai pada petengah April Kemudian untuk jadwal di Kompeten Kota Khususnya di Kalimantan Barat ini Jadi dia memang rentak waktu itulah Waktu dari akhir Maret sampai pada petengah April Kemudian Nanti yang ikut SKP itu Itu adalah mereka yang pada posisi nilai 3 besar Tiga besar hasil dari tes seleksi kemampuan dasar kemarin SKP Tiga besar untuk satu formasi Artinya kalau banyak formasinya ada dua Berarti enam yang ikut Enam yang ikut Kalau formasinya satu berarti satu-satunya satu kali tiga Itu kemudian Hasil dari tes SKP itu Hasil dari tes SKP itu nanti ya Secara umum sih peserta sudah mengetahui Karena dia tetap kalau banyak dia satu formasi Berarti ranking satunya diambil Hasil nilainya yang paling tertinggi Satunya diambil Itu kemudian Salah penetapannya Tiga besar Karena memang Tes seleksi kebanyakan negeri sipil Ini calon kebanyakan negeri sipil Ini memang Semuanya adalah Merupakan kewenangan Pemerintah pusat Itu tertulah Nanti penetapannya itu Di sana Di PKM Kemudian nanti Kalau sudah selesai Selesai tes SKP itu Ya daerah tetap menunggu lagi Tetap menunggu Jadi apa namanya Keputusan dari Kepala PKM Yang dengan Keputusan Kelolosan Mungkin itu Pak terkait ini Pak Misalnya di Khusus untuk guru ya Pak ya Misalnya Di salah satu sekolah yang dituju Atau ada formasi itu Kemudian Di antara yang Pelambang itu tidak ada yang Mengenuhi passing grade Atau Tidak lolos Itu bagaimana penumpuan yang dipanggil Kalau pengalaman kita Tahun kemarin Itu pasti kosong Kosong Tidak ada yang bisa dianggirkan Karena memang formasi itu Sudah ditetapkan dengan SKM Kalau tidak salah ya Jadi formasi itu Kalau sekarang ini kan Banyak formasi guru Guru bahasa Indonesia Itu kan lengkap dengan Formasi itu lengkap dengan Tempat penugasannya Iya Pak Banyak guru bahasa Indonesia Kalau disitu Dari pelamar ini tadi Tentangkanlah tidak ada yang Masuk SKP Yang tadi masih Masuk kosong Apakah tidak ada Solusi Terlain Untuk mengisi kosongan itu Solusi sampai saat ini Dalam aturan net Kecuali mungkin Kita tidak tahulah Kedepannya Bagaimana perkembangan Tandanya Karena Mungkin Ada daerah-daerah Yang mengalami seperti itu Sehingga Mungkin daerah-daerah Yang dikompang Dika kebijakan Dari Dari BKN Dari Medpak Mereka mengambil Kebijakan Tapi resikonya Memang harus Harus Semaruh Aturan Seperti kemarin Pengalaman kita Formasi 2018 Kan Terkait dengan Passing grade Kan Banyak daerah Yang tidak memenuhi Sehingga Pemerintah pusat Kembali mengeluarkan Aturan yang Ketentuan Kelulusan itu Ditentukan dengan Sistem ranking Untuk tempat pelaksanaan SKB Di lingkungan PMK Pengkayang Pak Akan dilaksanakan Di mana Pak Kita tetap Melaksanakan Di Laboratorium BKD PSDM Karena Memang Berdasarkan Perhitungan kami Kemarinnya Yang sudah Masuk Passing grade Sekitar Ada 800-an 800-an peserta Masuk Passing grade Jadi Kalau kita Menggunakan Fasilitas kita Yang ada Di sini Katakanlah Kita Menggunakan 50 PC Banyak ya PC Banyak 50 Berarti bisa Berapa 800-an Bagi 50 Baru Tentukan Perhari Berapa Sesi Itu Untuk Pelaksanaan Seleksi CPNS Di Lingkungan PMK Pengkayang Ini Secara Umum Kemarin Bagaimana Kondisi Yang berlangsung Pak Jadi Kalau Halangan Tetap Ada Tetapi Tidak Tidak Begitu Berarti Semua Halangan Itu Bisa Kita Atasi Terakhir Kemarin Kita Sempat Kepat Jaringan Internet Kemudian Sempat Ada Sedikit Gangguan Dengan Listing Tapi Semuanya Bisa Kita Handel Bisa Kita Hati Selama Hari Pelaksanaan Itu Jadi Tim Dari Panitia Dari Dari Pusat Duga Mengatakan Bahwa Itu Tidak Ada Lajar Dari Tidak Lahan Yang Berarti Semuanya Bisa Dikata Sik Tangan Pak Terkait 800 Orang Serta Tes Yang Luhus Senggret SKT SKT Ini Nanti 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 Kedepannya Yang Lolos Untuk Tahap Berikutnya Pak Bagaimana Pak Jadi Tadi kan Sudah Saya Jelaskan Bahwa Sesuai Dengan Aturan Bahwa Setiap Satu Formasi Itu Diambil Tiga Terbaik Berarti Kalau Memang Formasi Kita Kemarin 243 243 Kalau Terpenuhi Semua 243 Berarti 243 Kali Tiga 243 Kali Tiga Jadi Sekitar 600 Sekitar 600 Yang Masuk Nanti Bisa Ikut Tes SKB Itu pun Sesuai Dengan Raking 726 Sesuai Dengan Raking Tidak Semuanya Jadi Memang Mereka Nilai Yang Kemarin Masuk Passing Red SKD Dengan Nilai Yang Paling Terendah Katakan Lagi Dalam Satu Formasi Ada Lima Ada Lima Yang Yang Lolos Di SKD Itu Lima Ini Kita Ambil Tiga Tiga Ini Yang Nilai Paling Tinggi Lah Berarti Dua Ini Dia Tetap Tidak Bisa Ikut SKB Jadi Hanya Tiga Dari Lima Misalnya Di Dalam Satu Formasi Itu Pak Jadi Hanya Satu Orang Yang Lolos Passing Grade Apakah Ada Prankingan Satu Dua Tiga Lagi Pak Tidak Tidak Itu Hanya Satu Itu Jalah Tapi Belum Tentu Juga Kita Jamin Dia Bisa Lolos Di SKB Nya Gitu Kan Tapi Tetap Harus Mengikuti SKB Juga Ya Tetap 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 Mengikuti SKB Tidak 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 Tidak